Ini tentu kritik membangun, beliau hanya mendapatkan gelar Bapak Pembangunan, tapi apa pembangunannya? Karena kalau bagi kami, pembangunan yang paling penting adalah pembangunan mental bangsa. Jadi ketika Bung Karno dan para Bapak Bangsa itu di BUPK itu Pak Dr. Rajiman kan menanyakan, kalau itu ketua-ketua rapat. Kalau nanti kita merdeka, apa ini kita yang disebut akhirnya ideologi? Dan ketika Pak Harto menjadi presiden, itu menurut saya dari seluruh perjalanan sejarah kita itu merupakan black dot. Kenapa? Saya tidak ada masalah dengan beliau, tetapi dalam cara berpikir dan berpolitiknya, waktu itu beliau saya sendiri sampai hari ini tidak mengerti. Saya kena jadi korban juga, teman-teman saya, karena waktu itu kami tidak boleh lagi kuliah dengan tidak ada alasannya. Nah, jadi kan maksud saya, apa reasonnya sebenarnya? Karena pada waktu itu beliau melakukan namanya desukarnoisasi. Dan tidak mengerti saya adalah, kalau desukarnoisasi, so what? Yang dia akan tampilkan. Nah, padahal pada kenyataannya itu menurut saya tidak ada sama sekali apa yang telah dilakukan. Karena ini tentu kritik membangun, beliau hanya mendapatkan gelar Bapak Pembangunan. Tapi apa pembangunannya? Karena kalau bagi kami, pembangunan yang paling penting adalah pembangunan mental bangsa, bukan fisik. Nah, ketika itu maka, padahal yang ketika Pak Dr. Rajiman, itu ada, kami punya suratnya. Karena ketika waktu zaman Pak Harto, itu kan dikatakan bahwa bukan Bung Karno yang mengintrodusir Pancasila, tetapi Pak Muhammad Yamin, ada lagi Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, padahal Pak Yamin sendiri ada. Yang namanya menulis otentik, yang saya bilang saya cari di arsip dokumentasi, itu ada. Bahwa mereka semua mengatakan tidak, hanya Bung Karno satu-satunya yang mengintrodusir, yang disebut akhirnya Pancasila itu. Lalu kalau Profesor Dr. Nugroho, kan sampai sekarang ada masih yang dipakai. Saya hanya mengatakan begini, dia umurnya berapa, Pak Profesor Nugroho, dan sudah jadi Profesor. Profesornya dapat dari mana? Apakah masa penjajahan? Seperti ayah saya, insinyurnya dapat di ITB pada waktu itu, masih zaman penjajahan. Ternyata bukan. Jadi, mana mungkin padahal Pancasila itu dibicarakan sebelum merdeka ketika ada sidang BPUPK. Nah, ini yang harusnya menjadikan tonggak-tonggak sejarah yang sebenarnya saya sudah berulang tali minta, ini sebetulnya harus disebarluaskan, diomongkan kepada anak-anak kita, bahwa inilah mental bangsa, bahwa kalian itu harus menjaga. Kalau tadi ada Indonesia Rayanya harus abadi, saya sangat setuju di nyanyian Indonesia Raya. Kebayang tidak, kalau sekarang kita lihat dalam ilmu geopolitik, banyak sekali bangsa yang istilahnya kehilangan tempat tanah airnya terpecah belah, itu seperti Palestine saja, ini sekarang mudah-mudahan sudah diterima di PBB dan bisa dijadikan sebuah anggota tetap. Nah, kalau kalian seperti saya, kebetulan saya dapat berkah, saya anaknya proklamator, ibu saya yang menjahit bendera pusaka, ketika saya menanyakan kepada ibu saya, waktu membuat bendera pusaka, itu takut apa tidak? Siapa yang tidak takut? Tapi kok ibu mau? Ya karena saya percaya sama bapak kamu yang mengatakan, kita pasti merdeka. Coba bayangkan, kalau kalian sekarang masih dijajah, apakah bisa seperti ini? Tadi Pak Haritanu mengatakan tempat ini boleh digunakan, saya sangat terima kasih. Karena memang itu Pak Haritanu yang sekarang sedang saya untuk kembangkan, itu adalah para seniman kita, budayawan kita, itu kan memang bukan orang yang punya uang. Jadi kalau untuk mencari tempat-tempat seperti begini, itu sangat sulit sekali. Nah, seperti di tim, tim Taman Ismail Marzuki, itu sebenarnya dibuat oleh Pak Ali Sadikit, itu sebagai memang tempat untuk membangun kreasi dari seniman dan budaya. Tetapi sekarang, karena untuk menyewa saja mahal, maka banyak sekali kami caranya mencari tempat dengan bergotong royong. Jadi kalau mungkin Pak Haritanu bisa memberikan diskon atau gratis begitu, wah saya senang sekali. Ya, karena sepertinya kita ini, saya mengatakan tidak konsisten. Saya bilang pada Pak Jokowi, kenapa sih musik Indonesia maju? Mbok, ya sudah Indonesia Raya, itu yang diharapkan, diinginkan oleh para pendiri kita. Jadi Bung Karno kan selalu mengatakan, waktu itu saya masih SD. Kamu mesti ingat, kalau kita merdeka ini tujuannya adalah menuju ke sana. Yang sedang kita bangun adalah jembatan emasnya. Jadi saya pikir, ngapain bangun jembatan emas ya? Tapi lama-lama, makin saya dewasa, saya lalu mengerti bahwa itu hanya arah. Bahwa berarti suatu saat yang Indonesia Raya yang ada di sana, itu saya sampai pikir, wow itu mungkin emasnya seperti apa. Dan apa yang dikatakan Bung Karno itu sebetulnya memang ada benarnya. Kalau kita melihat Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Saya pernah mendapatkan buku dari seorang Profesor Perancis yang membaca tulisan-tulisan di Borobudur, itu dikatakan bahwa lantainya Kerajaan Majapahit itu, itu dari emas. Itu bukan dia. Saya nanya, karena bertemu, waktu saya presiden, saya lupa namanya. Saya nanya, itu kamu ambil dari mana? Mega itu datang dari, itu apa sih, Prasasti di Borobudur. Jadi saya dapat membayangkan bahwa Indonesia ini memang kaya raya. Dari kecil saya diomongkan oleh Bapak saya, jangan lupa Indonesia itu adalah namanya sebuah untai yang zambrut di Katulistiwa. Saya mana tahu yang namanya zambrut itu apa. Tapi karena teringat terus, teringat terus, lalu saya suatu saat mencari di ensiklopedi. Ternyata zambrut itu batu yang termasuk juga termahal dibanding sapphire, ruby, lalu berlian, begitu. Jadi, dan saya sangat yakin bahwa memang kita ini Indonesia raya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika beliau mengutarakan Pancasila, itu diterima loh secara aklamasi. Apa artinya? Jadi memang beliau yang membuat. Tapi waktu zaman Pak Harto, itu mau dihilangkan dengan desukarnoisasi. Nah, hal ini tidak pernah diceritakan. Jadi waktu di Lemhanas, ketika masih Pak Andi Wijayanto ketuanya, itu saya justru menanyakan, kita tidak bisa membohongi sejarah. Sejarah is true, terus. Jadi apapun bagusnya, apapun jeleknya, regenerasi nanti harus selalu tahu bahwa inilah kejadiannya, inilah mengapa kalian harus terus bangun supaya itu abadi. Tapi kalau seperti sekarang ini, saya melihat, saya pernah kan berpidato, kita mulai meninggalkan etika moral dan hati nurani. Jadi kalau itu saja sudah hilang, jadi bagaimana kita mau menjadi sebuah bangsa? Coba tolong dilihat, sampai hari ini ketika ada perang, yang namanya di timur tengah, itu seperti Irak. Sampai sekarang masih dampaknya masih kelihatan. Belum kembali seperti dulu. Seperti Libya, sekarang pecah sepertinya menjadi tiga. Nah, bayangkan kalau kita hanya enak-enakan yang saya bilang, oh, sudah apa sih Ibu Mega ngomongi supaya kita tetap punya semangat. Coba pikir, kalau one day kita, karena semua negara, sekarang ini sedang mengalami juga masalah. Dan itu ketika saya juga dijadikan oleh Paus Franciscus dan Imam Besar Masjid Al-Azhar tahun ini dan dari 2023 sampai sekarang, itu dijadikan juri yang dipilih oleh beliau. Berdua, hanya lima. Saya satu-satunya orang Asia, orang Islam. Saya sendiri kaget, tapi saya dipilih oleh Imam Besar Masjid Al-Azhar. Jadi ketika bertemu, kemarin juga mungkin ada, dilihat beliau datang ke Paus ketika ketemu di Roma, karena mereka membuat sebuah foundation namanya, foundationnya adalah Zayed Award dan harus mencari orang-orang yang terus berjuang di seluruh dunia ini bagi perdamaian dunia. Waktu saya yang dinominasikan itu ada 150 orang seluruh dunia dan saya harus, kami harus mencari itu tiga. Jadi tidak terbayangkan hanya tiga harian itu diberi kesempatan memilah-milah lalu berargumentasi sampai yang kiranya betul bisa diinikan. Alhamdulillah pada waktu itu saya mengajukan, karena dari juri boleh mengajukan, yang menurut juri itu adalah juga patut untuk dinominasikan. Saya menominasikan adalah NU dan Muhammadiyah, jadi tidak sendiri-sendiri, dan seorang wanita yaitu Ibu Musda Mulia. Ternyata hasilnya NU dan Muhammadiyah itu mendapatkan nominasi dan Ibu Musda Mulia sebetulnya juga, tapi karena hanya tiga orang, jadi dari kalangan juri itu berbisik, mega kamu jangan borong semua. Oke, 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 saya bilang. Jadi yang lainnya adalah mereka yang pilih. Nah, itu menunjukkan apa? Bagi saya sebuah kebanggaan bahwa ternyata dari sisi saya mengatakan ketika ditanya, kenapa NU dan Muhammadiyah kamu usulkan? Loh, karena mereka itu adalah sebuah organisasi yang juga sudah dari sejak zaman kemerdekaan, itu membantu bertempur. Saya masih ingat bahwa ada itu ketika Kerawang dan Bekasi itu adalah ini, dulu lumbung padi seharusnya. Jadi ketika itu Belanda mau merubah, itu ditentang oleh para petani yang disebut adalah pertempuran petani Banten yang didukung oleh NU, Kiai-Kiainya. Nah, apa artinya? Bahwa sebenarnya kita ini tidak ada arah. Maunya negara kita itu jadi apa? Karena seperti, maaf, waktu saya di DPR, saya sering, apa ya, karena waktu saya di DPR hanya tiga kan partainya, Golkar, P3, lalu PDI, lalu yang fraksi satu lagi itu pilih, pilih fraksi ABRI. Saya suka berinian dengan Golkar, karena waktu itulah makanya dirusak menurut saya yang namanya Kerawang Bekasi, seperti apa yang kejadian seperti ini. Nah, korelasi saya mengatakan seperti ini itu adalah bagaimana kalau kita kekurangan pangan? Itu yang saya katakan kepada Paus dan Imam Besar. karena dengan global warming ini, ini tidak ada yang mengatakan dengan baik reason-nya. Jadi, bayangkan, coba nanti Pak Haritanu ada ini, bisa mungkin kerjasama dengan BRIN. Saya juga menjadi ketua pengarah itu. BRIN adalah Badan Research Inovasi Nasional. Jadi, saya sudah suruh hitung, setiap tahun itu kita ternyata membutuhkan 28 juta ton beras. Nah, kalau dengan anomali keadaan ini, apa namanya ini, cuaca, lalu bagaimana? Lalu, korelasinya kalau dengan politik, itu negara lain yang empat musim, itu kan tiga bulan itu kena salju. Jadi, ini kan harus betul dipikirkan bahwa kita punya harus ada konsep. Konsep menuju Indonesia ke depan, itu bagaimana? Nah, dulu kan MPR, ketika reformasi. Jadi, ini saya runtun kan, dari zaman merdeka, sebelum merdeka, merdeka, zaman Pak Harto, yang tidak jelas, menurut saya, mau diinikannya kemana. lalu reformasi, dan semua itu saya ikut. Makanya kalau saya pikir, saya memang, saya kok diberi berkah sama Allah, masih terus bisa ikut. Jadi, kalau waktu reformasi kemarin, 27 Juli itu, Kudatuli kan kami peringati, sampai hari ini belum bisa dibuka, ininya, tahap, apa, tabirnya. Karena sebenarnya, di pengadilan sipil itu, sudah meminta, untuk menjadi pengadilan koneksitas, dengan yang namanya, pengadilan militer. Jadi, bayangkan dari tahun, berapa itu, sampai sekarang, ya seperti, tidak dibuka-buka. Dan, inilah juga, yang menurut saya, masalah hukum kita, akibat kita sendiri, tidak punya daya juang, bahwa negara ini, memang dibangun, secara hukum. Tetapi, kalau kita lihat, sekarang, ya, hukum kita, itu menurut saya, poco-poco. Coba bayangkan, dan orang sekarang, kelihatannya, tidak bisa, ngomong seperti saya. Saya, waktu reformasi, saya, saya suka pikir ya, bayangin, keren loh saya, saya tuh mungkin, harus laki, betulnya. Bayang, ya, karena dipanggil polisi saja, tiga kali, nah maaf, kalau di, anak buah saya, saya ngamuk, kamu penakut, bayangin, kalah sama perempuan, dipanggil polisi saja, tiga kali, ditanyai macam-macam. Di kejaksaan saja, dari jam 8 pagi, sampai, hampir jam 8 malam apa ya, ternyata supaya tahu, pertanyaan itu, bolak-balik saja itu, 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 betul loh, supaya kalian bisa tahu, tekniknya supaya, kalau orang dengar, di luar itu, oh kok lama banget gitu, padahal cuma selembar kertas segini loh, tapi terus katanya, kalau secara teknis, mungkin ada yang disembunyikan, gitu, tapi saya lucu, waktu di, di mana, di kejaksaan, ini biar aja, boleh masuk ke koran, iya, karena kalau saya pikir, koran pun sekarang, media pada takut ya, saya, waktu itu, ditanya begini, terakhir ini ibu, gitu, karena saya bilang, pak, saya ini mau ditahan, atau bagaimana, saya ini kan juga, seorang istri, dan ibu, kalau mau ditahan, kan saya mesti ngomong, sama suami saya, oh enggak, enggak, tapi terakhir, ada nih, ada satu ibu, yang mau ditanyakan, ya silahkan, gitu, ibu, sudah, ibu pernah lihat, naga merah, naga hijau, loh, kan saya jadi, apa urusannya ya, kan saya mestinya, ditanya urusan politik ya, kok ini binatang, udah gitu, naga lagi, betul loh, ini bukan saya ngomong kosong, terus, saya jadi, udah mulai jengkel kan, ini udah enggak aneh, ini udah aneh, jadi saya, kalau tadinya duduk enak begini, sekarang saya begini, terus saya bilang, yang terhormat, Bapak yang, menginterogasi saya, kalau Bapak sendiri, sudah pernah lihat, naga, apa belum, saya udah panas, karena saya pikir, saya datang suka rela, makanya, jangan takut lah, orang polisi juga, yang jadikan juga republik ini, kodoh sekarang, nah, jadi waktu itu, saya lah, sudah enggak tahan, yang namanya pengacara-pengacara saya, enggak boleh masuk, jadi ngintip gitu, terus saya hanya bilang gini, Bapak-Bapak, ada satu ibu, Bapak-Bapak, Bapak enak sekarang ya, di situ, maaf ya, saya nunjuk begitu, coba, tapi, Bapak, kalau begini caranya, Bapak itu ada di tempat saya, saya mau ngomong, interogasi aja, sampai lupa, karena saya udah marah, di Verhur, bahasa Belanda, Verhur itu, interogasi, jadi, apa, saya bilang, iya, Bapak itu di sini, yang di sana itu, Belanda, saya bilang, masa ternyata, itu sandi, naga hijau, sama naga merah, saya akan nanya-nanya, apa sih urusannya naga, kok merah, sama hijau, ternyata, kalau yang hijau, itu, ini, Gus Dur, terus saya, terus, kalau yang merah, itu saya, loh, saya kan terus, pikir, loh, kok saya naga, orang saya banteng, tuh, bayangkan, masa kalian takut sih, kalau hanya ketemu polisi, jadi, Pak, 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 Haritanuk, kalau nanti, sudah waktunya, kasih tahu ya, iya, nah,